Nah oke sob, kali ini kita istirahat dulu ya, istirahat habis ke desa Sedang Coyo ya, habis ke makam Mbah Wingit ya, atau makamnya Mbah Guling Wesi. Kali ini kita istirahat ya, sambil melihat apa ini, sama Kang ini ya, Kak Kang ini sedang membetulkan pralon, pralon apa ini, saluran air ya, dari sumber mata air pegunungan Argo Plasem ya, kemudian dialirkan ke sebuah pedesaan ya, sampai ke desa Warugunung, desa Cerewek ya, sampai ke Lasem Kota, pralon. Pralonnya apa lah ini, kok karet tau ya, kok karet ya, kok karet ya, kok karet ya, ya karet ya, emang ini cuacanya lagi panas. Oh iya, oh dres ya, iya ganyu nih. Jadi kalau masang pralon itu harus hati-hati ya, jangan sampai ada yang kesalahan. Kalau ada yang kesalahan ya, takutnya ada yang apa ya, ada yang bocor kok taluran ya. Takutnya ngalirnya nggak lancar kok ya, kalau ada kesalahan saat memasang. Dres ya ya. Wangil ya kato eh ya, wangil lancar. Kudunya-kudunya dipakno. Bentar, bentar, salah, Nik. Bentar, guys. Ada kesalahan, guys. Ada kesalahan, Sob. Kita ganti. Ganti pakai apa ya, ini. Yang penting masangnya itu jangan sampai salah ya. Kalau salah ya, nanti airnya itu ngalirnya susah. Mampet lah, isinya kayak mampet gitu lah. Bahkan ada yang ngalami kebocoran ya pada pipa. Ngalami kebocoran. Jadi emang sumber mata airnya ini dari gunung ya. Dari sumber mata air gunung ya. Yang diserap ke tanah, kemudian dimanfaatkan airnya ya untuk kebutuhan sehari-hari. Oh, ngadem ya. Iya, panas aja ya. Panas banget. Ini mei ancin wis kemarau ya. Ya, mei itu bucina kemarau. Berarti ini kemarau ini nggak tahu, itu ya? Banyu ini tahu asat atau ada ya? Asat. Asat ya. Kekeringan melanda kalau kemarau itu, makanya kebutuhan sehari-hari. Dan saya kalau kemarau itu kan sumber mata air di depan rumah kita kan kadang-kadang sering kekeringan lah ya. Ya, kadang susah kular airnya gitu loh karena panasnya itu. Selangnya panjang loh ini. Uh, loh ini. Nah, oke. Nah, oke. Sudah tersambung ya. Tapi ini belum ini. Ini baru ngisi pipa yang kosong. Pipa yang kosong ya. Ada tabungan yang kosong apa enggak? Berarti harus dicek dulu ya, diceking lah ya. Jangan lupa diceking dulu ya. Kalau pralunya sudah dipasar itu diceking. Ada yang ngalami kebocoran apa tidak. Betul. Pipa gas pun ya sama ya. Pipa gas. Kalau gas apalagi itu bahaya itu. Pipa angin. Pipa gas, pipa minyak ya. Minyak bumi itu lah itu kalau tipanya ada yang ngalami kebocoran itu. Kalau kena api bahaya. Misalnya apalagi kan gas minyak itu kan udah terbakar. Kalau kena api. Apalagi kena rokok itu ya. Asap rokok itu ya. Kena udut itu bisa kebakar. Dari jauh. Biasanya kalau minyak, kalau tanaman kena bocoran minyak ya. Tanaman ya bisa mati. Bukan kimia. Apalagi gas. Pipa gas. Baunya kok kaya mambu itu ya. Mambu apa ya. Kaya mambu lem kimia. Gak ada loh. Tairnya. Ya. Kaya bau lem kimia gitu. Kosot. Kayak lem. Ya kayak lempok itulah. Lem buat nyambung itu loh. Pipa itu loh. Lempok. Mambunya. Kayak bau lem kimia. Bau kimia. Padahal ini air loh. Pipa air loh. Bukan pipa minyak kimia. Pipa air padahal ini bukan pipa minyak. Ini suara tenggeret guys. Suara tenggeret ini. Ini pertanda musim pancaroba ini. Soalnya ini di daerah rembang ini udah. Bulan Mei emang udah kemarau ya. Dari. Ya kemarau nya. Dari pas habis lebaran sih ya udah. Rembang itu udah kemarau. Jadi emang panasnya udah. Udah luar biasa panasnya. Mungkin Agustus ya luar panas nih. Lugian panas lagi kalau Agustus. Terus ya alirannya ya. Berarti kalau kesendang coyok lewat sini lumayan deket sob ya. Kalau dari sambong warung gunung kesini tuh deket banget. Dibanding kita lewat itu. Depan biara itu lumayan jauh. Kesendang coyok lewat biara ke makam siapa ya. Kemakamnya Mbak Guli Musi itu kalau lewat depan biara itu ya lumayan jauh sob. Lebih deket sini lewat depan sambong warung gunung. Dipannya dia ada pangkat sini. Dipannya panjang loh ya. Airnya loh deres deh. Airnya sih bersih sih. Airnya bersih. Suara tenggeret ini. Oh tenggeretnya ini ada di pon ini loh. Suara tenggeret. Ada di pon ini loh. Aya antara pon ini lah. Antara ponangka gini lah. Nah itu tuh tenggeretnya ada di sana. Jadi tenggeret itu kayak jenis sewa serangga sob. Tapi berbunyi nyaring. Kayak jenis sewa serangga tapi berbunyi nyaring. Oke kamu disini aja dulu ya. Iya. Apa melak aku? Merondi. Ngecek kata dan ambil di sambungan kok. Iya. Sambungannya gak ada ya. Atau kemudian menang kok. Iya. Lalu apa gak? Iya ya. Apa yang di sini nih ya? Iya. Saya di sini nih ya. Kau yang balik ini ya. Sampai paranginnya wang alapnya tak tiga loh. Iya iya. Oke sob. Kita tunggu ya. Ini ada yang kurang sih ini. Mau balik lagi ini. Kita tunggu di sini sob sambil ngadem-ngadem. Oke kita cut dulu. Sob kita lanjut. Pemasangan pipanya ternyata sambungan dari bawah itu botol. Jadi harus dicek lah ya. Buru apa mas? Beli apa? Baging. Tupai. Ini asunnya sampean ini. Masalah regan ya Pak Yoh. Asun putih. Nyari bacik. Nyari tupai. Oke. Yuk buang keren ya. Tumpah. Terus. Tumpah yang terang. Tumpah yang tanaman. Mereka antar kang. Tumpah yang terang. Jukul. Oh ya Sob nah ini ya diperiksa dari sini kayaknya Sob ini sambungannya nih yang ditutup ngalir-ngarir jebule berarti pelarungnya anjar ya padahal saluran konegup kita kembali pulang Oke Alhamdulillah nah oke Sob ya cukup sekian ya tadi kita sudah memasang pralon ya pralon untuk untuk air ya air sumber mata air dari gunung ya karena pemasangannya itu belum selesai ya baru-baru proses pengerjaan ya Oke Sob ya cukup sekian dulu ya di video kali ini kali ini saya mau pamit pulang undur diri ya karena waktunya sudah menjelang siang hari ya karena awalnya pun sudah panas ya buat semua semuanya ya Terima kasih sudah menonton video YouTube saya ya untuk itu jangan lupa klik like subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya Oke Sob bila Taufik Walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah Sobat selamat menikmati